Menjadi istri dari seorang pengemudi ambulans rumah sakit, membawa tantangan tersendiri bagi Saransia Felina Repi, ibu rumah tangga yang berlumisili di Desa Kalase I, Kecematan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Ia dituntut lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan keluarga, mengingat profesi sang suami yang rentan terpapar COVID-19. Di tengah masa pandemi, ibu dua anak ini tak henti mengingatkan seluruh anggota keluarganya agar menerapkan 3M untuk mencegah penularan COVID-19. Aktivitas sehari-hari ini diisi dengan membimbing anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar daring di rumah. Sebelum memulai aktivitas ini, penggunaan masker dan hand-sharing taser menjadi sebuah keharusan. Proteksi terhadap keluarga tak hanya sebatas penerapan protokol kesehatan. Ibu berusia 36 tahun ini juga tak lupa memberikan asupan gizi yang cukup kepada keluarga agar imunitas tubuh tetap terjaga. Selain itu, ia juga menyiapkan pakaian bersih ekstra untuk digunakan sang suami usai bertugas mengantar pasien. Ia rela melakukan semua hal ini semata-mata agar keluarganya terhindar dari COVID-19. Jadi yang saya lakukan di dalam keluarga, yang pertama itu mereka harus melaksanakan 3M dimanapun mereka pergi berada. Jadi yang pertama untuk memakai masker dimanapun mereka akan pergi, yang kedua rajin mencuci tangan dan tetap menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar, meskipun itu di dalam keluarga. Dan yang paling penting di dalam keluarga, apalagi saya mempunyai dua orang anak, jadi untuk mencuci tangan, memegang benda apapun mereka harus diupayakan untuk selalu mencuci tangan. Dan ditambahkan juga dengan asupan gizi yang lengkap dan vitamin yang diberikan kepada anak-anak untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi Carinsia Repi, keluarga adalah segalanya, sehingga ia rela melakukan hal apapun demi menjaga kesehatan suami dan anak-anak. Ia juga kerap mengajak warga sekitar agar tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.